Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi disini di channel kamizan Baik teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan belajar cara membuat label otomatis 103 Nah, disini saya sudah menyiapkan satu buah file atau database ya Nah, ini kita membuat label ini untuk undangan ya teman-teman Dan ini mirip-mirip seperti mergi ya teman-teman Yaitu kita membuat surat banyak dengan database dari Excel Nah, baik teman-teman, kita langsung saja ya Nah, disini saya mempersiapkan nomor, nama, di dan alamat ya Nanti silakan teman-teman disesuaikan saja nomornya ini beberapa yang ingin dikirimkan ke alamat mana Misalnya 100 orang, silakan ditulis sampai 100 ya Dan namanya juga diketik disini dan ini D-nya dan disini alamatnya Baik teman-teman, ini saya simpan dengan database label ya Silakan disimpan di tempat yang mudah diingat ya Atau langsung saja kita simpan di desktop ya Karena saya disini menyimpannya di desktop Baik, setelah kita menyimpannya, ini nama filenya Terserah nanti teman-teman mau menyimpannya dengan nama seperti apa Oke, kita keluarkan dulu kalau sudah disimpan Nah, selanjutnya disini silakan teman-teman buka Microsoft Word ya Disini saya menggunakan Office 2007 ya Excel-nya 2007, Word-nya juga 2007 Nah, sekarang kalau sudah teman-teman berada di Microsoft Word-nya Silakan teman-teman klik menu disini Mailing Seperti ini Lalu pilih Star Mail Energy Dan pilih Label Oke, kita tunggu Nah, disini Kita klik New Label Nah, disini Kita namakan labelnya ini Undangan ya Undangan Undangan Oke Nah, kalau sudah disini Kita akan atur top margin Sheet margin-nya dan yang lainnya disini ya Baik, disini saya akan atur dulu top margin-nya Disini saya akan menggunakan 9 ya 0,9 Seperti ini Dan di sheet margin-nya ini Saya akan menggunakan 0,2 Dan di label height-nya ini Saya akan menggunakan 3,2 Oke, saya akan tulis disini 3,2 Dan di label height-nya ini Saya gunakan 6,4 6,6 Sini 4 ya Baik Dan di number across-nya ini Saya akan menambahkan jadi 3 ya Dia ke kanan 3 nanti dan ke bawahnya 4 Oke, saya tambahkan sini 3 Dan nanti untuk ke bawahnya disini 4 Seperti ini Nah, untuk vertical fit-nya ini Kita akan menggunakan 3,8 Oke 3,8 Dan untuk horizontal fit-nya disini Seperti ini Kita akan menggunakan 6,8 6,8 Nah, dan di fact size-nya ini Silahkan pilih custom saja ya Custom Nah, untuk di fact width-nya ini Kita gunakan 20 20,4 Oke, 20,4 Dan di fact height-nya ini Kita gunakan 16,5 16,5 cm Oke, kalau sudah semuanya Dan disini kita bisa lihat review-nya Kalau sudah semuanya Kita klik OK Nah, disini juga Kita akan langsung klik OK ya Karena disini sudah tertulis nama produknya Kita klik OK Nah, maka dia akan secara otomatis Akan merubah ini bentuk kartasnya Seperti ini kan Seperti yang saya sebutkan tadi Ke kanan ini 3 Ke bawahnya 4 Ini ini banyak 12 24,6,8,10,12 ya Nah, ini kan tidak kelihatan Kalau teman-teman ingin mau melihat garisnya Sebagai tanda saja Nanti bisa dihapus ya Ini teman-teman klik gini Oke, kita kembali ke menu home Lalu pilih ini Untuk all bordernya Nah, seperti ini Nanti teman-teman bisa dihapus ini Kalau sudah Diisi semua isinya disini Oke, kita langsung saja disini Sekarang Kita tulis disini Sekarang Kita akan menuju menu mailing lagi ya teman-teman Teman-teman taruh kursernya disini Lalu teman-teman pilih menu mailing lagi Lalu disini kita pilih select resiven Setelah itu kita klik Use exiting list Ini ya Nah, kita akan mengambil atau Mencari file yang sudah kita buat tadi ya Yang database itu Disini saya menyimpannya Dan ini ya Namanya Database label Kalau sudah kita pilih Kita klik oven Nah, disini kita pilih set 1 ya Karena tadi dia banyak setnya itu Set 3 Karena kita menu nya di set 1 Kita pilih set 1 Seperti itu Oke Kita klik ok lagi Nah, selanjutnya disini Sekarang kita akan Menambahkan nama Dan alamatnya Oke, masih di menu mailing Kita pilih insert merge file Lalu kita klik nama Lalu kita tekan enter Kita klik insert merge file lagi Klik di Kita enter lagi Dan disini kita klik lagi Insert merge file Dan klik alamat Nah, kalau sudah seperti ini Kita bisa langsung menekan update label Atau preview ya Kita klik saja review Seperti ini Oke Nah, disini untuk mempercantiknya Kita akan menengahkannya Oke, kita block semuanya Lalu kita klik ini Nah, dan disini Bisa kita Merubah bentuk hurufnya Agar kelihatan Bagus ya teman-teman Ini saya akan memakai Times new romance saja Dan untuk alamatnya ini Saya gunakan Monotype Seperti ini ya Biasanya mungkin di Dia Oke Seperti ini Dan ini saya ganti alamatnya Memakai times new rom juga Oke, seperti ini Dan disini bisa kita Mempertebal Seperti ini Dan bisa kita Memperbesar hurufnya Seperti ini ya Memang nanti bisa di Percantik Seperti ini Oke Kalau sudah Seperti ini Kita kembali Ke menu My link Lalu kita Klik update Level Nah Maka Secara otomatis Semuanya Akan terisi ya Teman-teman Seperti ini Dia akan terisi Semuanya Oke Nanti kalau belum Paham Silahkan diulang Ini videonya Dan untuk Memperinnya Disini Teman-teman Silahkan Klik finish Seperti ini Lalu pilih Print document Oke Nanti kalau mau Dirubah lagi Bentuk hurufnya Seperti ini Teman-teman Blok Setelah di blok Teman-teman Pilih Bentuk Tulisannya Setelah itu Klik menu My link Lalu pilih update Nah maka Dia akan Secara otomatis Semuanya akan Berubah ya Teman-teman Oke Itulah Tutorialnya Teman-teman Cara Mudah Membuat Label Undangan 103 Dengan Database Dari Excel Nah ini Mirip-mirip Kita membuat Melmergia Surat undangan Baik Teman-teman Buat Yang belum Like Share Comment Dan subscribe Silahkan Di subscribe Dulu Channel Hamizan Dan Jangan lupa Untuk menekan Tombol loncengnya Agar teman-teman Menyebabkan Video terbaru Dari Channel Hamizan Oke Kita akan Berjumpa lagi Di tutorial Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai Amin